Intro Tahapan verifikasi faktual untuk pemilu 2019 telah usai Dari verifikasi faktual ini, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil kepada masing-masing partai politik yang mendaftar Ada 16 partai politik yang mendaftar untuk mengikuti pemilu 2019 Namun hanya 11 yang sudah dinyatakan memenuhi syarat 5 partai yang belum memenuhi syarat adalah Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Berkarya Partai yang belum memenuhi syarat tersebut masih diberi kesempatan untuk perbaikan pada tanggal 3 sampai 5 Februari ini Unggul Warsiadi, Ketua KPU Banyumas mengatakan 5 partai yang belum memenuhi syarat masih memiliki waktu untuk perbaikan Jika kemudian dari 5 partai tetap tidak bisa memenuhi syarat di Kabupaten Banyumas Namun secara nasional memenuhi syarat, maka partai tersebut tetap bisa mengikuti pemilu di Banyumas 5 partai yang belum memenuhi syarat masih ada waktu untuk melakukan perbaikan tanggal 3 sampai 5 Kalau kemudian dari 5 partai yang belum memenuhi syarat ini nanti tetap dalam posisi tidak bisa memenuhi syarat Artinya nanti partai ini untuk di Kabupaten Banyumas bukan tidak menjadi peserta pemilu Tapi bahwa hasil verifikasi faktualnya itu tidak memenuhi syarat Persoalan bahwa partai ini secara nasional nanti kemudian ternyata menjadi peserta pemilu Karena memang kepengurusan keanggotaan itu persyaratannya di satu provinsi yang 75% Dan di Banyumas barangkali tidak memenuhi syarat tapi di wilayah lain memenuhi syarat Dan masih terpenuhi 75% maka partai itu nanti juga di Banyumas tetap menjadi peserta pemilu Persoalan keanggotaan menjadi permasalahan kelima partai yang belum memenuhi syarat Pada saat verifikasi faktual kelima partai tersebut tidak bisa menghadirkan syarat minimal sampel keanggotaan Sebagai proyeksi keanggotaan hingga batas waktu verifikasi faktual usai Sehingga KPU nyatakan belum memenuhi syarat Dari Banyumas, Damar Nurani, Sateli TV, Muartakan